Saur, 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 ayo kita saur. Saur, 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 sa Saur, 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 Ayo kita Saur Saur, Saur, Saur. Saur, 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 Saur. Alhamdulillahilazhi ja'ala Sahra Ramadan, Sahra Mubarakan Wahudah Warahmah. Wasallallahu ala Rasulil Karim, Sayyidina Wulana Muhammad amal al-mabu'ursi lil'alamin rahmah. Marhaban ya Ramadhan Selamat datang bulan yang penuh berkah dan lempunan Bulan Ramadhan menjadi momen penting untuk kita sebagai umat manusia Kembali merenung mengenai perang kita sebagai makhluk ciptaan Allah SWT Yang harus menjalani perangnya di bumi dengan sebaik-baiknya Dan sebaik-baiknya manusia adalah ia yang dapat mengendalikan dirinya Dari hawa nafsu sebagai bentuk hubungannya dengan sang pencipta Dan juga dapat berguna bagi sesama manusia Dan negaranya dalam peran hubungannya antar manusia Semoga di bulan ini kita semua diberikan kesempatan Untuk menjalankan ibadah dengan baik dan mendapatkan berkahnya yang berlimpah Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan selama bulan Ramadhan ini Serta menjaga kesucian hati dan pikiran Agar selalu dekat dengan Allah SWT Semoga kita semua dapat meraih keberkahan Dan kebahagiaan di bulan yang suci ini Di dermaga airnya lancar Dekat situ banyak pejangan Semoga puasa kita jalankan dengan lancar Tidak ada satupun halangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Merdeka, merdeka, merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan Hadir dengan suguhan tayangan penuh inspirasi Yang kami balut dalam kajian kitab karya ulama Yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara Di pagi yang berbahagia ini Saya Esti Marina Bersama bintang tamu yang istimewa Yakni Laura Kholilil-Kholil Beliau adalah peneliti muda manuskrip Sheikh Kholil Bangkalan Sekaligus pengurus LBM PBNU Assalamualaikum Laura Waalaikumsalam Mbak Esti Sehat Mbak Esti bagaimana? Alhamdulillah Lancar kuasanya Laura Lancar dong Alhamdulillah Nah ini sebelum kita memasuki acara nih Laura Saya dengar Laura ini kan asal dari Madura ya? Betul Nah dari Madura ini kira-kira ada tradisi apa ya Laura Yang erat kaitannya dilaksanakan ketika bulan Ramadan Khususnya itu untuk penduduk-penduduknya gitu Ada satu tradisi di Madura yang sangat unik ya Yang menurut saya lain daripada yang lain Yaitu tradisi Toron Toro? Toron Torong Toron Toron itu adalah turun Apa maksudnya? Maksudnya adalah Orang Madura itu 70% adalah perantau Maka Ketika bulan puasa tiba Mereka akan melakukan satu tradisi yang dinamakan dengan Toron Yaitu mungkin padanannya di bahasa Indonesia mudik Namun lain dengan mudik Tradisi Toron ini Lebih erat kaitannya dengan budaya Madura Karena Toron ini merupakan satu Apa ya Istilahnya mungkin Mengerahkan seluruh usaha keras mereka selama satu tahun Untuk kemudian berbahagia bersama keluarga di rumah Jadi mereka akan membawa semua hartanya dari perantauan Untuk dibawa ke rumah Dibagikan ke sonak saudara Kemudian membahagiakan keluarga yang ada di rumah Untuk kemudian naik Atau berangkat lagi Bekerja lagi Setelah hari raya Oh berarti berbagi rejeki yang sudah didapatkan selama setahun ke belakang Betul Oh gitu Nah untuk hal-hal positif seperti ini Berarti kan baiknya juga ditiru juga dengan daerah-daerah yang lain Bisa dijadikan contoh bagi masyarakat Betul Berarti kan nilainya adalah berbagi Berbagi Begitu ya Lora ya Betul Lora Untuk episode kali ini kita akan mengulas kitab Istiqdan Al Maut Karya Sheikh Holil Bangkalan Nah Kitab Istiqdan Al Maut ini Saya baca tadi sekilas kok Agak unik temanya nih Lora Yaitu katanya tentang menyiapkan atau berhadapan dengan kematian Betul Gitu ya Lora Nah ini latar belakang penulisan dari kitab ini itu sebenarnya bagaimana Lora? Jadi kitab ini sebetulnya adalah karya tulis beliau dalam bahasa Jawa Yang mana beliau tulis sebetulnya untuk panduan para kiai di desa-desa bagaimana jika ada tetangganya mati apa yang harus mereka lakukan Itu sebetulnya tema besar yang dibawa kitab ini Namun sebelum masuk ke tema besar beliau mengulas bahwa apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam menghadapi kematian Seperti itu Jadi tema besar yang beliau bawa ada dua Satu apa bekal yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapi kematian Yang nomor dua adalah bagaimana cara kita misal ada tetangga kita meninggal apa yang harus kita lakukan Bagaimana cara memandikan jenazah bagaimana cara salat jenazah bagaimana cara menguburkan dan seterusnya Itu adalah tema besar yang diangkat kitab ini Berarti tema besarnya itu apa yang tenggang rasa dan bentuk-bentuk solidaritas yang dilakukan Apabila ada saudara meninggal Nah kalau misalnya di dalam kitab ini ada enggak semacam Ya kalau tadi kan disebutkan oleh Lora ada beberapa panduannya ya Nah untuk di dalam kitab ini kalau panduan intinya ini Kalau misalkan ada yang meninggal nih tetangga kita sesama muslim Seperti apa yang baiknya kita lakukan ini Lora? Yang harusnya kita lakukan adalah kita semua memiliki kewajiban bersama Atau di dalam bahasa agama yang disebut dengan fardu kifayah Memiliki kewajiban agama untuk bersama-sama Mengebumikan, dikebumikan jenazah tersebut Mulai dari proses memandikan, mensolati Sampai dengan ritual-ritual yang sifatnya simbolik seperti talkin mayit dan lain-lain Dengan ritual tersebut kata Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalan di dalam kitab ini Diharapkan bahwa kita ini agar selalu berbuat baik kepada tetangga Karena kalau kita mati siapa yang mau menguburkan kita ketidak lain dan tidak bukan adalah tetangga Tidak ada orang muslim mati kemudian Mubur diri sendiri tidak mungkin Maka agar persiapan kematian seorang muslim ini terjaga Mulai dari dimandikan, mulai dari disolati, kemudian dikubur Seorang muslim siyokianya harus berbuat baik kepada tetangga Agar semua kewajiban-kewajiban itu bisa terjalin dengan baik Nah namun ada satu hal yang ingin saya soroti Di kitab ini, Kieh Khalil Bangkalan menerjemahkan istiqdadul maut Yang di dalam bahasa Arab ini secara harfiah berarti persiapan menuju kematian Ini beliau terjemahkan dengan bahasa Jawa Ojo dangdang mati Jangan buru-buru mati Jangan cepat-cepat mati Jangan cepat-cepat mati Jadi persiapan kematian adalah ojo dangdang mati Jangan cepat-cepat mati Ini menurut saya strategi penerjemahan yang sangat bagus Karena itu merupakan satu pengamalan dari hadis nabi Yaitu as-said Orang yang beruntung itu siapa sih? Orang yang uangnya banyak kah? Orang yang anak turunnya banyak kah? Bukan Kata nabi Orang beruntung, orang cerdas adalah kata nabi Orang yang umurnya panjang dan perbuatannya baik Percuma umur panjang perbuatannya tidak baik Jadi beban masyarakat, jadi beban keluarga Banyak musuhnya ya Lora Sehingga istiqdadul maut itu ojo dangdang mati Jangan buru-buru mati Karena apa? Karena masih banyak kesempatan berbuat baik yang bisa kita lakukan Ini juga menjadi sekaligus menjadi penegasan dari beliau Bahwa orang muslim itu Kita meyakini bahwa kita suatu ketika akan mati Namun kita jangan mengharapkan kematian Kita harusnya mengharapkan kehidupan yang bermanfaat Bukan kematian Seperti itu Ini implikasinya sangat besar sekali ya Karena ada beberapa orang, beberapa pihak yang meyakini bahwa Kematian lebih baik daripada tidak Tapi berusaha untuk terus menebar manfaat dan tetap bertahan hidup Adalah yang terbaik Nah memang kalau misalkan kita berbicara soal kematian itu kan Suatu momok yang menyeramkan gitu ya Waduh mati nih gitu Sesuatu hal yang menakutkan Atau bahkan mungkin beberapa orang menyakitkan gitu Nah ada tidak kiat atau semacam panduan sebenarnya di kitab ini Di saat kematian itu datang Itu sebaiknya kita itu melihatnya itu sebagai sesuatu yang seperti apa gitu Apakah ya sudah itu kematian itu menakutkan gitu loh Apa gimana Lora? Jadi begini Mbak Esti Dalam kitab ini ya Yang saya ambil filosofinya adalah Manusia itu takut kehilangan hal yang dia cintai Mohon maaf Al insanu madbu'un ala majibulun ala hubbi Hubbi mahbubihi Manusia itu memiliki satu watak mencintai apa yang dia cintai Takut kehilangan apa yang dia cintai Misal kita suka dengan harta benda duniawi Karena kita suka dengan harta benda itu Maka kita takut kehilangan benda itu Misal kita sudah gak suka sama barang kita Misal sepatu itu udah jelek misal Maka ketika sepatu itu kehilangan kita gak berat Karena kita gak suka dengan sepatu itu Begitu juga dengan hidup Kenapa manusia itu takut mati Yang bisa saya ambil pelajaran adalah Karena manusia itu suka dengan hidupnya Maka tidak heran ya kalau kita melihat Ada beberapa orang yang rela mengakhiri hidupnya Karena dia sudah tidak suka dengan hidupnya Dia sudah benci dengan hidupnya Maka tidak masalah saya meninggal Misal akhirnya ada beberapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya Nah itu merupakan satu hal yang sangat berbahaya sekali Kita dianjurkan untuk mencintai hidup kita Agar kita bisa lagi-lagi saya ulang Terus menebar manfaat Seperti itu Karena kita tidak diciptakan untuk omong kosong Kita diciptakan untuk satu tujuan Apa itu waktu yang akan menjawabnya Seperti itu Berarti kalau misalkan saya artikan bahwa Ketika kita itu mengalami Menjalani kehidupan yang berkah Yang bahagia Agar kita itu tidak takut kepada kematian itu Berarti harus belajar ikhlas juga berarti ya Betul Jadi kita harus memandang hidup ini Sebagai sesuatu yang kita cintai Namun bukan sebagai sesuatu yang Sangat-sangat kita cintai Sehingga kita takut kehilangan hidup Tidak hidup kita cintai Agar kita bisa menebar manfaat Maka ketika saat mati datang Itu berarti tugas kita untuk menebar manfaat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dianggap sudah purna Oke seperti itu Nah kalau misalnya tadi kan kita membahas Bagaimana kita menghadapi kematian Lalu menghadapi kematian Kalau misalkan ada kematian tetangga Atau masyarakat yang agamanya non muslim Nah yang saya penasaran Ada enggak Lora Adab ketika kita punya tetangga yang non muslim Meninggal Nah ini adabnya seperti apa Diatur gak dikitab ini Lora Ada satu kisah dari Syekhuna Khalil Bangkalan Yang menurut saya menarik untuk diceritakan disini Suatu hari ada orang non muslim meninggal dunia Dan datang kepada beliau Orang tuanya Kiai mohon maaf Anak saya meninggal Bagaimana kalau Kiai berkenan Mensolati anak saya Seperti halnya Kiai mensolati santri-santrinya Kiai Lalu karena beliau ini adalah tokoh semua elemen Semua masyarakat baik muslim ataupun non muslim Di Madura pada waktu itu Bahkan saya rasa di tingkat nasional pada waktu itu Beliau adalah tokoh yang sangat dicintai oleh semua kalangan Baik muslim maupun non muslim Maka tidak heran jika ada beberapa saudara kita yang non muslim Meminta agar beliau berkenan mensolati anaknya yang meninggal Nah akhirnya menghadapi problematika seperti itu ya kita tahu Kita menghadiri meninggalnya orang muslim sangat baik Itu termasuk husnul muasyarah yang dianjurkan oleh agama Namun untuk sholat kepada orang non muslim Itu tidak ada tentunannya di dalam agama ketika orang non muslim meninggal Karena orang non muslim saya yakin memiliki tata caira-tata caira tersendiri Namun menghadapi problematika seperti itu beliau sangat bijak sekali Oh ya baik dimana anak kamu ada di rumah Kiai Datanglah Kiai Khalil Bangkalan ke rumah orang tersebut Dan ketika sampai di rumahnya jenazahnya ada di sini misal Kiai Khalil maju ke depan dan beliau sholat Ketika selesai sholat si tuan rumah bertanya kepada Kiai Khalil Kiai di tempat lain jenengan sholat di belakang jenazah Tapi giliran anak saya kok jenengan sholat di depannya jenazah Kenapa Kiai? Iya kan anak kamu tidak beragama Islam tidak sholat dulunya Maka saya sholat di depannya biar anak kamu tahu bagaimana cara sholatnya orang Islam Istilahnya kayak diimami gitu ya Nah kayak diimami Nah itu merupakan satu fikhun dakwah Satu tata cara yang sangat arif dan bijak dari Kiai Khalil Dalam menghadapi problematika masyarakat Sehingga tidak heran ya Masyarakat ketika itu sangat-sangat mencintai beliau Maka ada satu kisah bahwa suatu hari beliau karena dianggap anti kolonialisme Beliau dipenjara oleh Belanda Ketika dipenjara oleh Belanda Masyarakat seluruh Madura datang menjenguk beliau Datang menjenguk beliau Bahkan sampai sipir penjara kualahan menghadapi orang-orang yang menjenguk beliau Akhirnya oleh pemerintah kolonial waktu itu Diputuskan untuk dilarang menjenguk beliau kecuali hari Jumat misal Namun masyarakat tetap bersikukuh selama seminggu penuh Mereka mengantri menunggu hari Jumat untuk menjenguk beliau di penjara Nah akhirnya karena pemerintah kolonial kualahan Akhirnya beliau dilepaskan dari penjara Itu merupakan satu bukti bahwa beliau itu adalah tokoh yang dicintai oleh seluruh elemen masyarakat Tidak peduli ras, agama maupun golongan Seperti itu Seperti itu ya memang panutan sekali berarti Sheikh Khalil ini Nah Lora, kalau misalnya kita berbicara tentang anak muda nih sekarang Kayaknya sekarang itu image anak-anak muda itu ya Lora Itu hedon Duniawi-duniawi-duniawi terus yang dikejar Mereka kerja untuk senang-senang dan seperti itu Ada gak Lora pesan yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda ini ya Biar gak duniawi terus yang dikejar Tapi ingat loh nanti semua ini ya selesai Nanti semua ini tuh berakhir Jadi saya ingin menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Kia Khalil Bangkalan Bahwa Hasib tuttuko wal juda wal karoma khayro zadin Beliau mengutip sebuah syair Yang paling berharga bagi seseorang adalah satu at-tuko Yaitu ketakwaan Yang kedua adalah wal juda wal karoma Dan juga dekedermawanan Itu adalah khayro zadin Bekal yang paling baik bagi orang yang meninggal Bagi orang yang meninggal itu bukan bekal duniawi Namun amal yang kita bawa Yang berasal dari ketakwaan Dan juga kedermawanan Itu adalah bekal terbaik Kenapa dua hal ini? Saya mengangan-ngangan Kenapa kok yang beliau sebut adalah ketakwaan dan kedermawanan Ini merupakan satu simbol Bahwa at-tuko itu adalah merupakan wujud Bahwa seorang hamba itu mematuhi perintah Tuhannya Dan wal juda atau kedermawanan Ini merupakan satu simbol Bahwa hamba ini baik kepada sekitarnya Kalau orang sudah baik kepada Tuhan Dan baik kepada sekitarnya Maka orang ini tidak perlu takut lagi menghadapi kematian Dia pasti, pasti dan insya Allah Akan menghadapi kehidupan yang sangat-sangat nikmat Kelak di akhirat Karena Allah suka kepada dia Makhluk suka kepada dia Seperti itu Mbak Esti Ya luar biasa sekali Berarti pada intinya adalah Di hidup ini kan yang kita cari memang rezeki Tapi kan alangkah baiknya apabila rezeki itu juga Dikembalikan kembali Berbagi kembali begitu ya Mbak Raya? Betul sekali Jadi rezeki itu merupakan satu batu loncatan kita Untuk berbagi kepada sesama Kata para ulama Termasuk kata beliau Ukiye Kholil dalam kitabnya yang lain Bahwa kalau kita berangkat bekerja Itu kita niati iffah Yaitu menjaga diri Dari Mendapatkan rezeki yang haram Jadi kalau kita mau bekerja Saya niat Mencari rezeki yang halal Untuk keluarga saya Untuk anak-anak saya Maka setiap keringat yang Kita hasilkan dari Mencari rezeki tersebut Akan dihitung sebagai pahala oleh Allah SWT Oke baik Wah ini luar biasa sekali Lora ini pelajaran yang Perlu diamalkan ya Untuk kita semua Nah ini ilmu yang kita sudah dapatkan ini Secara gamblang sudah dibahas ini Tentang bagaimana kita menghadapi kematian ini Dan semoga bisa menjadikan pengingat Bagi kita semua Untuk mempersiapkan diri tentunya Menghadapi sesuatu yang pasti tadi itu ya Selain kehidupan yaitu Kematiannya itu sendiri Agak-agak merinding tapi Jadinya agak lebih tenang tadi Telah mendengar ulasan-ulasan dari Lora ini Semoga kita semua selalu mengingat Bahwa kematian itu adalah hal yang pasti datang Dan marilah kita perbanyak amal Dan ibadah kita Ini luar biasa sekali Perbincangan kita pagi ini Walaupun santai Dapat ditarik kesimpulan Bahwa kitab Istiqdat All Maut Dapat menjadi panduan penting Dalam mempersiapkan diri Menghadapi kematian Dan menambah pemahaman Tentang ajaran-ajaran Islam Karya ini juga menjadi bukti Dari kekayaan intelektual Dan keilmuan yang dimiliki oleh Ulama Indonesia Khususnya Ulama dari Madura Seperti Sheikh Walelini Nah ini kita sudah sampai di penghujung acara Semoga Sobat BKN Semuanya mendapatkan wawasan Dan hikmah yang bisa dipetik Dari inspirasi sahur kali ini Apabila ada salah kata Kami mohon maaf Dan jangan lupa Sobat BKN Untuk follow akun media sosial kami Di bawah ini Jangan lupa komen Like dan subscribe Juga di channel youtube BKN PDI Perjuangan Untuk mendapat info-info terbaru dari kami Dan untuk terus menjalin silaturahmi Saya Esti Marina Mewakili segenap tim yang bertugas Pamit undur diri Dan terima kasih juga Untuk Laura Holil Terima kasih Mbak Esti Terima kasih banyak atas ilmunya Dan saya ada hadiah pantun Untuk semua Sobat BKN semua Aduhai asamnya si buah cermai Hijau warnanya Bikin mata kelilipan Bulan Ramadan Adalah momentum kita Untuk berdamai Berhenti berselisih Dan mari kita Saling bermaafan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Merdeka 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 Terima kasih Mbak Terangkanlah Terangkanlah Jiwa yang berkabung Langkah penuh dosa Bila shown Bila masa Setelah diada Kereta kencana Datang Tiba-tiba Air mata cuidado Luka Tak berubah Ceritanya Hanya ini Dalam juta Tanya Dalam resa Dalam basa Terangkanlah Terangkanlah Hati yang melu Saat hilang arah Detik waktu Yang memburu Detik yang tak pernah Kembali padamu Terangilah Terangilah Bimbing kami Dalam langkah Ampunilah Maafkanlah Dosa hidup Sebelum di akhir masa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah bihusnil khotimah Ya Allah bihah Ya Allah bihah Ya Allah bihusnil khotimah Ya Allah bihah 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 Terima kasih.